Oh ini ada patung musisi kapal pesiar kalau mau keliling dari Tobias biasanya dulu jadi kalau sobat jelajah travel terus kemarin beberapa hari karena ini masuk liburan musim panas atau obong Yasumi jadi sekitar beberapa jam liburan perusahaan ya makan-makan ya jadi mantep-mantep banget waktu itu pas untuk buat orang pacaran mah ini pas bener-bener ini nah ayo naik naik kapal itu terus itu apa itu kapal ya ya kapal itu sama lagi selamat malam sobat jelajah kombangwa kita masih bertiga ada Dio dari Toyohashi Aichikeng dari Hiroshima kayaknya petinggi Hiroshima saya sendiri Kyoto jadi kita mau lihat suasana kota Kobe dari dari San Inomnya sekarang kita di Kobe katanya bagus oke di belakang saya tuh wow bagus banget mananya mantep nanti ayo kita lihat dari dekat mana sih oke kita tunggu nggak ada lampu merah nggak ada lampu merahnya Kobe kota pelabuhan Port of Kobe ini jadi dekat itu ya oke oke gimana ininya kita lihat oke ini kita disambut oleh lampu-lampu di pohonan ini uh indah banget guys jadi Kobe ini di pinggir laut ya oh ini ada patung musisi atau ini yang jelas dia adalah seniman kalau ada patungnya pasti ada sejarahnya ya nanti kita cari tahu apa sejarahnya oke kita menuju labuhan Kobe Kobe adalah salah satu kota yang cukup ternama di Jepang jadi disini ada macam-macam sih objek wisatanya ada pelabuhan Kobe kalau mau naik kapal pesiar di pelabuhan Kobe terus ada apa namanya ada tower Kobe seperti Yokohama gitu ada Kobe kastil ada ya nggak ada kincir angin kincir angin ya kincir angin terus apalagi itu ada yang rumah rumah-rumah ini style Eropa Eropa style jadi itu ada di Kobe jadi pemerintah Kobe itu memperbolehkan kalau di Jepang kan ada aturan biasa rumah-rumahnya kalau di Kobe itu ada style Eropa jadi mereka bebas sesuai negaranya wah lampunya dimatikan wah ini mati lampu apa dimatikan ya oke itu lampu di kincir angin jadi kalau mau view foto bagus itu di sana juga bagus tuh itu Port of Kobe mau ngapa mereka Yumi ini map dari Harborland Kobe Harborland Kobe ini ini lampanya Port of Kobe ini 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 Udah seharian penuh ya Jalan tadi Nemanin teman-teman Jadi dari Apa Dari siang saya Kita keliling Ke Kyoto Terus ke Ke Kyoto tadi ada Kusiminari Sama Apa namanya Arashiama Bambu Bores Terus kita ke Sanomia Terus ini kita Kobe, kita nginap di Kobe Jadi saya mau nanti Mau kasih Share informasi juga Terkait penginapan di Kobe Ya jadi Kita udah liat-liat di Sanomia Terus kita nginap di Kobe Jadi gimana Udah sedikit perbedaan sih Mungkin teman-teman yang di Jepang udah tau Terus traveling yang udah biasa Ke Jepang juga Udah tau Tapi banyak juga teman-teman Baik yang tinggal di Jepang Atau Yang Backpacker Yang Wisata Ke Jepang Traveling ke Jepang Banyak belum tau Sistem perhotelan di Jepang Jadi kita nanti kita kasih Share informasinya Oke ini Saya udah sampe Tepat di bawah Harrisville Apa? Harrisville Harrisville namanya Harrisville apa ya? Bahasa Inggris ya? Kincir Angin Kincir Angin Tapi gak putar ya Tuh Sudah malam Jadi gak mutar Kincir Anginnya Keren Kalau dari sini ya Jadi Saya mau kasih liat View di belakangnya Oke Ini port of Kobe Wow Itu ya di belakang saya Itu pelabuhan Kobe Itu port Kobe nya Keren Malam hari Dia Paling keren di Kobe ini Malam hari Jadi kita bisa Foto Dengan tampilan cahaya Dari gedung-gedung Yang ada di Kobe Itu ada juga Kobe Bridge Bang disini Gitu Bang Banyak CB Oh tapi sayang Lampunya dimatikan nih Waduh Oh bukan dimatikan Dia Club Clip ya Oke 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 Coba kita kasih Lihat View Itu Tower Kobe Oriental Hotel Sebutung-Budung Jarakkar Langit Yang ada di Kobe Disini Itu ada Kobe Bridge Jembatan Kobe Di Ini mancing Boleh gak ya Kalau disini Mancing Coba nanti kita Cari tau Kalau di Kobe ini Spot mancingnya Dimana Tapi untuk Sekarang sih Bukan Kita gak mancing Kemarin udah di Wakayama Nanti Kita Sobat Jelajah Kita Cari informasi Dari temen-temen Yang suka Mancing-mancing manianya Lokasi mancing manianya Yang bagus Dimana Di Kobe Oke Kobe Itu ada Mbak-mbaknya Sendirian Nunggu siapa Nungguin Citris Apa Nunggu si Dio ya Itu kapal Pesiar ya Kapal pesiar Kalau mau keliling Dari Kobe Biasanya Dulu saya Saya Tuh Port Kobe nya tower Port Kobe Terus Ya Gini pemandangannya Di pinggir laut Ini indah Sekali Guys Jadi Kalau Sobat Jelajah Traveling ke Jepang Jangan lupa Mampir ke Kobe Macam-macam sih Saya Ada banyak sih Objek wisata Yang ada di Kobe Cuman ini Salah satunya Yang ada di Port of Kobe Ini suasana Di malam hari Apa tadi namanya Harry Bells Ferriswell 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 ya Saya gak ngerti Bahasa Inggrisnya Coba ada apa aja Di bawahnya Tuh Taman Ada Kalau siang Jualan Tapi karena Berhubung Ini Masih COVID-19 Terus Kemarin Beberapa hari Karena ini Masuk liburan Musim panas Atau Obong Yasumi Jadi Ada beberapa daerah Terus Tokyo Aichikeng Itu Osaka Itu menerapkan Emergensi Status Jadi Status darurat Kembali diterapkan Di beberapa daerah Karena Mbah korononya Mbah korononya Udah Nambah Terus Drastis Menjadi Dua digit Di Tokyo Sendiri Udah Hampir Lima ratusan Perhari Di suasananya Disini romantis Sekali Pasangan Pacaran Atau keluarga Jadi saya mau ada Sedikit cerita Ini Guys Sobat Jelajah Jadi di Kobe ini Dulu Saya Sejak Saya Sampai lagi Di Jepang Ini baru Kali ini Saya Turun ke Kobe nya Biasanya Saya hanya lewat Jadi dulu Waktu kita Saya Pemagang Atau Kensuse Di tahun 2008 2009 Saya udah Pernah Sekali kesini Waktu Liburan Ryoko Kaisa Atau Liburan Perusahaan Jadi kita Naik Kapal Pesiar Itu Meliling Melilingin Lauk Kobe Sekitar Beberapa Jam Liburan Perusahaan Makan Makan Jadi Mantep Mantep Bangun Jadi Ini Nostalgia Saya Yang kedua Di Kobe Tepatnya Di Port of Kobe Dan Terlalu Sobat Jelajah Ketahui Juga Bahwa Tidak Sepertinya Tidak Banyak Berubah Waktu Itu Dia Oriental Hotel Seperti Itu Terus Ada Port Kobe Sama Ya Tidak Banyak Berubah Sih Ada Pertambahan Mungkin Gedung-gedung Ini Dulu Belum Ada Terus Yang Ada Kapal Di Belakang Itu Juga Seperti Seperti Gak Banyak Perubahan Mungkin Ada Perubahan Gedung-gedung Yang Pencakarnya Ya Yuk Kita Nikmatin Suasana Di Kobe Salam Jelajah Halo Guys Ketemu Lagi Di Channel Jelajah Jepang Kita Lagi Di Kobe Di Kobe Ini Pertama Kali Saya Datang Di Kobe Baru Tahu Ini Kobe Ternyata Bagus Ini Pemandangannya Tuh Lihat Di Belakang Ada Di Belakang Ada Namanya Petung Lijir Angin Gitu Katanya Di Belakang Juga Pemandangannya Ini Sangat Menakjubkan Bener Ini Pas Untuk Buat Orang Pacaran Ini Pas Bener Bener Ini Kalau Orang Mau Pacaran Berduaan Sama Cewek Nih Di Tempat Ini Pas Ini Cakep Ini Tempat Oke Ayo Naik Naik Kapal Itu Keseberang Sana Bisa Kan Tris Seberang Sana Kapal Saya Mau Berangkat Kayak Ini Sudah Diturunkan Tangga Penumpangnya Sudah Siap Berangkat Kita Turun Ke Bawah Kita Lihat View Dari Dekatnya View Dari Dekatnya Semakin Dekat Semakin Keren Sepih Seperti Biasanya Ini Pengaruh COVID-19 Semua Ini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Tombang Wa Sobat Jelajah Jadi Kita Ada Di Sekarang Ada Di Kobe Kota Kobe Tepatnya Di Fort Of Kobe Pelabuhan Kobe Yang Ada Didekat Stasiun GR Kobe Jadi Ini Saya Mau Jelaskan Sedikit Ini Apa Aja Yang Ada Di Pelabuhan Kobe Jadi Di Belakang Saya Itu Ada Tower Fort Of Kobe Namanya Terus Itu Kapal Ya Kapal Itu Apalagi Oriental Hotel Terus Disana Juga Ada Kobe Bridge Jembatan Kobe Itu Seperti Tokyo Mirip Tapi Enggak Kecil Jadi Ini Yang Di Belakang Juga Di Belakang Ini Juga Sobat Belajar Ini Namanya Ferris Ferris Ata Kincir Angin Kincir Angin Tapi Lampunya Dia Enggak Gerak Enggak Digerakin Wah Dibandingin Iya Ini Saya Ditemenin Sama Dio Dari Toyahashi Aichi Perfektur Aichi Terus Sama Si Ini Yang Pegang Kamera Kameramen Kita Tris Dari Hiroshima Tris Ini Penguasa Hiroshima Penguasa Hiroshima Genbakudom Genbakudom Salam Zajah Salam Oke Jadi Ini Nostalgia Saya Ini Kedua Kalinya Saya Di Kobe Ke Kobe Biasanya Sering Sering lewat Saya Gak Mampir Kali ini Saya Mampir Dan Nginep Kobe Jadi Udah Lama Sekitar 12 Tahun Yang Lalu Waktu Saya Masih Magang Saya Pernah Kesini Liburan Perusahaan Jadi Kita Naik Kapal Kesiar Kapal Kayak Gini Tapi Lebih Gede Terus Kita Keliling Ke Ini Lewatin Jembatan Keluar Keliling Kota Kobe Dari Atas Kapal Jadi Pemandangannya Kobe Menarik Mantap Sekali Jadi Kalau Sobat Jelajah Mau Ke Jepang Jangan Lupa Mampir Ke Kota Kobe Oke Dan Jangan Lupa Support Channel Kita Ya Jelajah Jepang Channel Jangan Lupa Subscribe Like Comment And share Karena Itu Gratis Semuanya Oke Thank you Guys Inilah Suasananya Sepi Gak ada Orang Iya Sepi Ini Akibat Korona Semua Biasanya Rame Rame Karena Wisatawan Yang Kedari Luar Negeri Kan Belum Bisa Masuk Yang Ada Kan Wisatawan Dalam Negeri Terus Orang Asingnya Juga Seperti kita Kita Ini Yang Tinggal Di Jepang Ya Cuman Dari Daerah Berbagai Daerah Di Jepang Aja Jadi Sedikit Sih Dan Karena Beberapa Hari Ini Ditetapkan Kembali Status Emergensi Di Berbagai Daerah Beberapa Daerah Di Jepang Kota Kota Besar Di Jepang Di Akhir Di Akhir Jadi Sepi 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 Ini Tempat Mereka Parkir Pinggir Gini Ada Yang Sampai Bertahun Tahun Ini Parkir Ini Bukan Parkir Dia Buang Buang Sepeda Buang Kendaraan Disini Wanginnya Kencang